Sudah sedara Memasuki tahun 2022 Mengakhiri tahun 2021 Saya punya dua kata Yang kata akhirnya Kata belakangnya sama Yaitu thinking Yang pertama adalah overthinking Overthinking itu artinya Berpikir berlebihan Memikirkan Memikirkan sesuatu yang belum terjadi Secara berlebihan Biasanya didahului oleh trauma Masa lalu Pengalaman yang lalu-lalu Yang tidak menyenangkan Membuat dia menjadi overthinking Berpikir berlebihan Untuk menampakkan hari-hari di depan Tahun 2021 Ada banyak hal Yang menyulitkan kita Kesusahan kita Yang membuat kita trauma Kita bisa menghadapi tahun 2022 Dengan overthinking Penuh dengan kekhawatiran Berpikir berlebihan Sehingga kita tidak berani Berbuat apa-apa Thinking yang kedua Adalah positive thinking Positive thinking Sudah sedara Adalah berpikir positif Terhadap segala sesuatu yang Nampaknya tidak positif Sesuatu yang gelap Sesuatu yang menyakitkan Sesuatu yang traumatis Tapi seorang yang overthinking Tidak akan sanggup melihat Sisi positif Dari kesuraman Dari kendelisahan Dari ketakutan Dari pengalaman pahit Dari pengalaman yang traumatis Namun sebagai anak Tuhan Dimana Kristus adalah terang dunia ini Dan sebagai pengikutnya Kita hidup di dalam terang Kristus Kita sebenarnya dibekali untuk bisa Positive thinking Melihat tahun 2021 Pengalaman-pengalaman yang gelap Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan Pengalaman-pengalaman traumatis itu Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala perkara Untuk mendatangkan kebaikan Bahwa Allah Memampukan kita Sehingga kita sekarang Sampai di penghujung tahun 2021 Ada banyak pembelajaran Yang Allah sudah berikan Dalam kesuraman Karena pandemi Covid-19 di tahun 2021 Yang membuat kita melihat Bagaimana Allah Terus ada bersama dengan kita Emmanuel Ketika Yesus lahir Allah menyertai kita Dan itu sudah terbukti Sehingga kita ada di penghujung tahun 2021 Dan kita juga bisa Positive thinking Menangkap tahun yang baru Bahwa Allah Emmanuel itu Akan selalu ada bersama dengan kita Sehingga kita akan dimampukan Sehingga kita akan dimampukan Untuk menghadapi tantangan Demi tantangan Di tahun 2021 Saudara Terang Kristus Akan memimpin kita Menerangi jalan kita Dan membuat kita Terus berada di dalam Jalannya Sehingga kita Selalu bisa Positive thinking Selamat menutup tahun 2021 Dan selamat menyambut tahun 2022 Ayo Positive thinking Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati